Frase itu ada empat. Ada non-phrase, adjective phrase, adverbial phrase, prepositional phrase. Dan yang akan kita bahas itu namanya adalah non-phrase. Non itu, defa, artinya adalah kata benda. Lihat secara definisinya. Frase yang head-nya berupa noun. Ada frase di sini. Frase bukan kalimat. Frase yang head-nya berupa noun. Head itu apa? Head itu adalah inti. Head atau inti. Maksudnya gimana? Di sini ada pola. W-O itu adalah pola. Polanya itu harus M plus H. Apa kepanjangan dari M? M itu artinya adalah modifier. Makanya itu adalah head. Modifier kita singkat M. Head kita singkat H. harus diduduki oleh dua kata. Kata apa saja. Kalau modifier di non-phrase itu harus berupa adjective. Sedangkan head-nya harus berupa noun. Jadi yang namanya non-phrase sederhananya adalah gabungan dari adjective dan noun. Di sini, ya. Kita ilustrasikan lagi. Sekali lagi, ini bos-nya. Ini pembantu. Deva, yang namanya pembantu, boleh nggak lebih dari satu? Seperti di rumah kamu itu lho. Nggak kan? Pembantu itu boleh lebih dari satu. Kalau bos, boleh nggak lebih dari satu? Presiden, boleh nggak lebih dari satu? Ya. Nggak boleh. Nah, maka dari itu, untuk boss atau head hanya boleh satu saja. Nggak boleh lebih dari satu. Sedangkan pembantu, boleh lebih dari satu. Nanti di sini bisa jadi ada dua adjective, atau tiga adjective, atau cuma satu saja. Sedangkan non, pasti non-nya cuma satu. Nah, sekarang gini deh. Kenapa head disebut inti? Karena ada istilah menerangkan, diterangkan. Gitu. Ya. Jadi, kita tarik di sini. M plus H. M ini adalah yang menerangkan. H-nya itu yang diterangkan. Nah, contohnya gini deh, Pak. Ini jam. Jam ini mahal. Yang sedang diterangkan itu apa? Bapak sedang menerangkan apa? Jam. Jamnya kenapa? Mahal. Berarti mahal itu menerangkan harga. Yang diterangkan jam, yang menerangkan itu mahal. Mahal itu menerangkan bahwa harganya mahal. Ya. Jadi, kata sifat di sini nanti posisinya sebagai yang menerangkan. Yang bendanya itu benda yang diterangkan. Ya, Bu. Nah, lihat ini. Buku besar. Sedang diterangkan apa? Buku. Bukunya kayak gimana? Besar. Berarti mana yang sedang diterangkan? Buku yang diterangkan. Besar menerangkan. Mana yang kata benda? Buku itu adalah kata benda. Kita tulis KB. Sedangkan besar kata sifat. Sekarang kita transit ke dalam bahasa Inggris. Big. Buku adalah kata benda. Kata benda bahasa Inggrisnya noun. Big itu adalah adjective. Kata sifat. Noun ketemu adjective. Sesuai pola tidak? Tidak. Kalau pola itu kan adjective dulu baru non. Kalau ini non dulu baru adjective. Berarti sesuai pola tidak? Berarti ini salah. Biar sesuai pola gimana? Harus dibalik. Berarti menjadi? Big itu adalah adjective. Bug itu adalah non. Adjective ketemu non. Maka ini cocok. Sesuai pola. Nyambung? Rumah hijau. Mana yang kata benda? Rumah kata benda. Mana yang kata sifat? Hijau. Rumah bahasa Inggrisnya apa? Home atau house. Hijau itu adalah green. Home itu adalah kata benda. Non. Green itu adalah adjective. Non ketemu adjective. Cocok dengan pola? Tidak. Ini non dulu baru adjective. Maka tidak cocok. Biar cocok ya. Harus dibalik menjadi green home. Green is adjective. Home is not. Sesuai pola. Nyambung? Selamat menikmati. Terima kasih.